Selamat malam pemirsa, malam ini kita berjumpa lagi dalam program EPEC bersama saya, Pinter Gonta. Buat saya, episode malam ini adalah sebuah episode yang khusus dengan kegembiraan. Karena malam ini CNBC Indonesia dapat disaksikan secara free to air atau gratis melalui siaran TV digital. Satu babak baru di dalam pertelevisian di Indonesia, di mana televisi digital akan merupakan bagian dari kehidupan kita sehari-hari. CNBC Indonesia bersama pimpinannya dan manajemennya mengucapkan terima kasih kepada pemerintah atas kepercayaan yang telah diberikan kepada CNBC. Semoga kita dapat memberikan sumbansi yang positif terhadap pembangunan bangsa kita ke depan melalui televisi dan pengetahuan. EPEC malam ini, kita akan kedatangan tamu dari Sulawesi Selatan. Beliau adalah satu tokoh yang disebut sebagai tokoh perubahan dari Sulawesi. Satu-satunya gubernur di Indonesia yang menyandang gelar profesor di bidang pertanian. Beliau adalah gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah. Sosok yang sebelumnya sukses memimpin sebagai Bupati Kabupaten Bantaeng selama dua periode. Inilah EPEC bersama saya, Nurdin Ranta. Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah. Adalah satu-satunya gubernur di Indonesia yang menyandang gelar profesor. Nurdin menyandang gelar profesor di bidang pertanian. Pria kelahiran pare-pare Sulawesi Selatan 7 Februari 1963 ini sejak muda memiliki ketertarikan sangat besar pada bidang pertanian. Hal ini diwujudkan Nurdin dengan menempuh pendidikan sarjananya di Fakultas Pertanian dan Kehutanan Universitas Hasanuddin. Nurdin Abdullah kemudian melanjutkan pendidikan dan berhasil memperoleh gelar master dan doktor di bidang pertanian dari Kyushu University, Jepang. Nama Nurdin Abdullah mulai dikenal karena kiprah dan prestasinya ketika menjabat sebagai Bupati Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan selama dua periode dari 2008 hingga 2018. Selama satu dekade kepemimpinannya, Nurdin Abdullah menginisiasi sejumlah inovasi teknologi pangan di Bantaeng. Hingga BPS mencatat PDRB Kabupaten ini meningkat hampir delapan kali lipat dari 2008 hingga 2018. Berkat hasil kerja nyatanya tersebut, ayah tiga anak ini diganjar sejumlah penghargaan mulai dari penghargaan tokoh perubahan hingga anugrah kehormatan bintang jasa utama dari Presiden Jokowi Dodo di tahun 2016. Sejak menjabat sebagai Gubernur Sulawesi Selatan di tahun 2018, sederet penghargaan pun terus mengalir padanya. Di antaranya Leader Regional Entrepreneur Award, Tokoh Perhutanan Sosial 2019, Anugrah Paramakarya 2019, hingga Anugrah Gatra 2019 karena didilai sebagai Gubernur yang paling masif membangun infrastruktur di wilayahnya. Dengan segundung prestasi yang telah terbukti, bagaimana target dan juga strategi Durdin Abdullah memimpin provinsi yang akan menjadi hub utama di timur Indonesia ini. Selamat datang Pak Gubernur, selamat datang di program IMPAK. Pada hari ini kita ingin sedikit membicarakan perkembangan di Indonesia bagian timur. Perkembangan dari karena kita banyak berbicara masalah Jakarta, kita banyak berbicara mengenai politik di Jakarta. Politis sih? Bukan. Saya non-partisan. Sebelumnya Bupati? Iya, 10 tahun. Alhamdulillah. Bedanya antara kedudukan Bupati dan Gubernur? Ya, yang membedakan pertama tentu daerah tanggung jawab, lebih luas. Tapi orang mengatakan bahwa Bupati lebih berkuasa daripada Gubernur, masih? Ya, bukan soal berkuasa. Memang kita langsung berhadapan dengan kepentingan rakyat. Jadi, menjadi Bupati itu inovasi kita bisa langsung kita wujudkan. Nah, sementara setelah menjadi Gubernur, kita kan Wakil Pemerintah Pusat. Ya, tentu yang memiliki kekuasaan otonomi itu ada di Kabupaten Kota. Jadi, ya, kita bagaimana membangun sinergi, baik Pusat, Provinsi, maupun Kabupaten Kota. Kejepit di tengah? Ya, saya rasa setelah saya setahun lebih, alhamdulillah, sinergi antara Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten Kota semakin baik. Bapak Gubernur, mohon maaf kita masuk langsung ke satu hal yang sering dibicarakan, di mana kita melihat bahwa Bupati sering menjalankan sesuatu yang menurut hematnya, bukan sesuka hati, tapi menurut masing-masing secara subjektif lebih baik, padahal kepentingan Provinsi juga sebetulnya harus diutamakan. Tapi itu bisa diatasi. Pak Gubernur, belajar di Jepang. Kenapa di Jepang? Ya, kebetulan saya mendapat kesempatan ya, dan diterima di Jepang. Dan saya rasa yang saya lihat, Jepang itu ada kemiripan dengan budaya kita. Terutama kita bisa lihat bagaimana Jepang membangun karakter building. Bisa diberi contoh? Persamaan karakter building di Jepang dan Indonesia? Ya, jadi saya kira gini, kita lihat ajaran agama kita, saya Islam, ya. Bahwa bagaimana saling menghargai, ya. Yang kedua, tentu ajaran agama kita itu pantang berbohong, ya. Dan itu diterapkan di sana. Dan yang lebih penting lagi, ya bagaimana masyarakat Jepang itu bisa memberikan contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari. Saya sering mengatakan bahwa kita punya Pancasila. Ya, saya sebagai umat Islam punya Al-Quran dan Hadis sebagai penonton kita. Tetapi yang menjalankan sebenarnya kalau kita lihat perilaku orang Jepang sehari-hari. Sama? Ya. Perilakunya? Ya, harusnya kita, harusnya seperti itu. Harusnya? Ya, karena kita yang punya penonton itu. Ke Jepang, mengapa ke Jepang sekali lagi tentunya pilihan banyak, ya. Apakah itu ke Jerman, atau ke Amerika, atau ke Jepang. Tentunya punya satu alasan tertutup, apakah beasiswa, atau memang keinginannya untuk belajar di situ. Karena tentunya penemuan mengenai sifat dan karakteristik orang Jepang dilihatnya atau didapatnya pada waktu di sana, bukan sebelumnya. Atau sudah? Jadi, saya itu tahun 88 ya. Tahun 88, saya selesai S1 tahun 86. Tahun 88, saya mencoba mengirim beberapa aplikasi, surat ke beberapa universitas. Tapi Jepang yang cepat responnya. Ya, dan kebetulan memang ada teman sejawat, baru pulang dari Jepang, memberikan rekomendasi kepada saya. Dan itu, Alhamdulillah, cepat sekali respon. Dan bukan saja diterima, tetapi disertai dengan beasiswa. Maka, ya, saya pikir ini adalah takdir saya untuk bisa sekolah ke Jepang. Orang tua, Pak Gubernur, di mana? Udah, udah meninggal. Pada waktu mau belajar, masih ada? Atau tahun 88? Masih, masih. Masih hidup. Direstui pada saat itu? Oh ya, dengan dorongan yang kuat. Mengambil ilmu yang berhubungan dengan ilmu untuk kepentingan orang banyak, terutama agrikultur. Apa yang kira-kira Bapak dapatkan dan apa yang Bapak dapat pakai untuk diperimplantasikan pada waktu Bapak menjadi Bupati? Ya, jadi Jepang itu, seluruh gerakan-gerakan mereka itu terukur. Dan saya kagumi mereka itu, setiap tahun itu inovasi-inovasi sektor petani itu berjalan. Dan saya kira memang sinergi antara pemerintah dan para petani. Jadi mereka itu, para petani itu selalu setiap tahun menunggu apa inovasi-inovasi baru yang dilahirkan oleh lembaga-lembaga riset. Dan itu di tingkat provinsi, bukan nasional. Jadi setiap provinsi itu punya lembaga-lembaga riset yang mendorong keunggulan-keunggulan daerah masing-masing. Satu contoh misalnya, ada salah satu provinsi di sana yang namanya Provinsi Ehime. Provinsi Ehime, di sana itu betul-betul unggulannya adalah jeruk. Jadi kalau kita mau membeli jeruk yang enak, ya cari Ehime. Dan itu memang jeruknya lebih mahal dengan produk-produk jeruk yang lain. Perfeksionis di orang Jepang. Wah luar biasa. Yang saya rasakan betul-betul Jepang itu teamwork. Nah itu yang saya kira perlu kita contoh. Bangsa kita perlu mencontohnya. Ya, perlu kita contoh. Karena saya rasakan betul S2, S3 di sana nggak pernah mengalami kesulitan. Karena memang teamwork-nya bekerja. Saya selalu menanyakan, apakah Bapak mengatakan teamwork, kita terdiri dari begitu banyak suku, dengan begitu banyak dialek, dengan begitu beraneka ragam suku di Indonesia. Kita lihat Indonesia Timur, Papua, kita lihat Tapanuli, kita melihat Manado, kita melihat Bali, kita melihat Jawa. Apakah di Jepang ada juga hal seperti itu? Jepang itu, ya boleh dikatakan bahasanya hanya satu, Pak. Tetapi yang saya rasakan itu standar. Kita kemana saja layanannya sama. Mereka ada bersuku-suku atau tidak ya? Belum pernah saya tanyakan. Tidak ada, Pak. Cuman memang yang berbeda, dialek. Bahasa kan beda. Pasti, kalau dari daerah ke daerah bahasa itu beruntun menjadi berubah. Iya. Jadi kerjasama itu sangat diperlukan dan dapat dipelajari di Jepang, tapi implementasi di sini mungkin agak lebih sulit. Itu yang saya coba lakukan di Bantaing. Setelah menjadi bupati. Dengan wilayah yang... Tapi satu suku. Iya. Dengan wilayah yang kecil, dengan anggaran yang kecil. Kerjasama. Iya, ternyata bisa kita wujudkan. Pak Gubernur, saya ingin bertanya sebentar. Dulu adalah seorang pengusaha dan kebanyakan bekerja di perusahaan beberapa perusahaan Jepang. Mulai dari perusahaan yang saya lihat di sini, yang banyak juga bergerak di dalam bidang agrikultur, kalau tidak saya. Kemudian Bapak memutuskan untuk pada akhirnya turun ke dalam dunia, mungkin tidak berpartai, tapi dunia tetap berpolitik. Karena untuk menjadi seorang bupati ya, kita harus kampanye, kita harus mendapatkan dukungan. Dukungan dari partai mana? Jadi gini, jujur saja, saya enggak pernah bermimpi, mencita-citakan untuk menjadi bupati. Dan jujur saja, saya terpilih menjadi bupati itu karena kecelakaan politik. Dan pada waktu 2017 ya, sebenarnya yang digoda saya itu dari 2015. Sudah digoda, tapi saya enggak terpengaruh. Terus, saya didemo dari masyarakat Bantaik. Banyak dari kalangan menengah ke bawah datang ke tempat saya. Didemo sesudah atau sebelum menjadi bupati? Sebelum, didemo untuk menjadi bupati. Jadi mereka datang. Dan pada saat itu ada beberapa ketua-ketua partai, tapi partainya enggak ada kursi di DPR, DPRD. Tapi pada waktu itu cukup untuk mengusung. Nah, satu hal yang mencukupkan adalah PKS. Jadi PKS waktu itu punya satu kursi di situ. Ya, singkat cerita, mereka minta saya harus maju. Ya, tentu saya tidak perlu harus susah payah menyiapkan modal politik. Karena rakyat yang menginginkan. Ya, tidak berselang lama setelah saya menyatakan iya, kita harus mendaftar. Dan pilkada, pencobolosan, dan alhamdulillah kita menang. Jadi merasa sebagai KDRPKS? Kalau saya, semua partai yang mengusung saya wajib bagi saya untuk mendukung. Kita jedah sebentar. Ya. Latar belakang pendidikan yang dimiliki seorang Nurdin Abdullah nyatanya bermanfaat dan mendukung kinerja di pemberitahan. Terbukti dari inovasi teknologi pertanian yang berhasil membuat Kabupaten Bantaing, tempat Pak Nurdin dulu mengabdi, lebih sejahtera. Dan kita akan membicarakan apa kesejahteraan. Dan kita juga mendengar bahwa beliau adalah seorang yang sebetulnya tidak berpihak kepada siapapun, tetapi berpihak kepada masyarakat. Tetaplah bersama saya di program EPEC, saya Peter Bonta. Terima kasih.